Pada pertandingan yang berlangsung di New Camp, dominansi Barcelona sudah terlihat sejak awal laga. Pertandingan baru berjalan 9 menit, Barca sudah unggul melalui eksekusi penati Lionel Messi setelah Luis Suarez dilanggar Alvaro Arroyo di area terlarang. Gol kedua Barca dicetak oleh Suarez pada menit ke-25 yang berawal dari aksi Messi. Hanya berselang 3 menit, Barca mencetak gol ketiga mereka. Kali ini giliran Neymar yang mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan Barca semakin menjauh menjadi 4 gol hanya 2 menit setelah gol ketiga melalui Safi Hernandez. 5 menit sebelum babak pertama berakhir, Barca mencetak gol ke-5. Penyerang asal Uruguay, Luis Suarez mencetak gol keduanya sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 5-0. Memasuki babak kedua, permainan masih dikendalikan tuan rumah. Hasilnya pada menit ke-47, Messi memperebar skor menjadi 6-0. Setelah gol tersebut, Barcelona tetap mendominasi. Namun hingga pertandingan berakhir, skor 6-0 tetap tidak berubah. Kemenangan ini membuat Barca memimpin kelas men dengan nilai 84, unggul 5 poin atas Real Madrid yang baru bertanding gini hari nanti. Sementara Getafe berada di urutan ke-13 dengan nilai 36. Selamat menikmati. Selamat menikmati.